Badan ad-hoc untuk pemilu presiden baru saja mengakhiri masa kerjanya. Sehingga KPU Jawa Tengah kembali melakukan seleksi untuk badan ad-hoc pemilu gubernur 2024 nanti. Ini kesempatan bagi masyarakat yang belum pernah mengikuti seleksi menjadi badan ad-hoc pemilu. Dan masyarakat yang sudah pernah menjadi badan ad-hoc pun bisa kembali mengikuti seleksi pada Pilgub Jawa Tengah nanti. Proses seleksi berlangsung terbuka dan akan diambil yang terbaik sesuai kebutuhan pada Pilgub Jawa Tengah nanti. Maka pada saat kita menghadapi Pilgub yang nanti kita rekut seleksi terbuka, maka teman-teman yang kemarin juga badan ad-hoc di pemilu bisa diopkan lagi. Dan ini kesempatan juga bagi teman-teman yang belum pernah bergabung menjadi badan ad-hoc kita, nanti bisa juga dapat. Prinsipnya dengan proses seleksi kali ini kapil terbuka, tentu saja nanti kita akan memilih yang terbaik, yang memang menjadi kebutuhan kita di dalam pelaksanaan Pilgub yang akan datang. Syaratnya sama dengan yang sudah-sudah. Beberapa di antaranya yaitu usia minimal 17 tahun, ijazah minimal SLTA, reputasi yang baik dalam penyelenggaraan pemilu, atau memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam pemilu. Nantinya mereka tak hanya bertugas dalam Pilgub saja, namun juga pemilihan bupati serta pemilihan wali kota yang ada di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Sesuai kebutuhan, untuk Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK, 2.880 orang, sedangkan untuk Panitia Pemilihan Suara atau PPS kebutuhannya mencapai 25.689 orang. Pengumuman seleksi PPK akan dilakukan pada 23 hingga 27 April, sedangkan PPS pada tanggal 2 hingga 6 Mei 2024.